Lepas Di mana pak, Oh dari Samungari ini, kesini dalam rangka mau kemana pak Semokap Oh dari sebelah kenapa ada obyek wisata Satu keluarga Nah ini nampak jelas sekali dari bagian kaki yang saya temukan ini ada luka baru luka baru nya ini kurang lebih 5 cm ditambah dengan 4 cm sekitar 9 cm sekitar 9 cm ini lukanya kelihatan nampak sekali ini luka baru kalau yang ini jelaskan luka lama karena di dalam sum-sum ini kan sudah-sudah ada tanahnya berarti ini memang sudah lama ini tidak tidak sempurna karena bagian sum-sum sudah terdapat tanah kemudian karena untuk memastikan luka baru ada bagian yang tertinggal di dalam buang tadi pagi saya masuk ke dalam buang di tempat penemuan ini saya temukan memang yaitu ke pecahannya itu masih di lokasi penemuan pertama ini saya ketemukan benda-benda ini memang mirip sekali memang bagian bagian dari tulang yang saya ketemukan kemudian selain dari bagian-bagian ini bagian ini juga saya ketemukan bagian lain yaitu ini seperti kalau dilihat ini seperti iga tulang tulang iga tapi kok pendek ini mungkin ini baru mungkin ini ada bagian bagian lain tapi ini kok pendek ini kalau iga mungkin ya tidak tapi mungkin bagian kaki atau bagian apa ini jari mungkin ini saya ketemukan selain itu saya ketemukan juga yaitu sebuah gigi gigi hewan dan tapi ini tempatnya jauh dari penemuan pertama jadi ini lebih di di buka gua itu caranya kurang lebih tadi sekitar 100 materan lah dari lokasi penemuan pertama yaitu sebuah gigi tapi ukurannya kok sangat-sangat menurut saya ini sangat luar biasa gigi ini sangat besar ini tadi saya ukur ini pakai sentient ini ini lebarnya 3 cm 3 cm dan panjangnya 4 cm ini mungkin juga bagian dari gigi dari hewan ini tapi sekali lagi ini tempat penuhannya terpisah jauh jadi keistimewaan gua Ngoi yang ada di katerban dan desa tulur jamatan Kaliseng kewarjo ini itu panjangnya kurang lebih yang um bisa di lewati pengunjung atau bisa dinikmati oleh pengunjung para wisata itu kurang lebih 250 meter kemudian di dalamnya banyak lorong-lorong banyak lorong dan salah satu keunikan dari buangu ini di dalam di dalam gua Ngoi ini terdapat yaitu waduk jadi disitu ada air yang kedalamannya itu 23 meter dan lebarnya itu belum belum bisa diketahui atau luasnya itu belum bisa diketahui karena kalau itu harus memakai peralatan lengkap karena itu sangat-sangat berbahaya yang kedua keistimewaannya di dalamnya itu ada ini ada penempatnya kalau orang sini mengatakan pelus atau sidat itu sidat itu ada di dalam gua Ngoi sehingga itu salah satu eh daya tarik tersendiri bagi wisata yang berkunjung ke Guang Ngoi termasuk kelelawar kemudian walet itu juga ada di di dalam gua Ngoi ini kalau setelatit-setelatitnya gimana Pak nah ini juga bagus itu untuk setelatit setelamit itu banyak sekali dan bagus bagi pengunjung ataupun wisatawan yang ke dalam Guang Ngoi daya tarik tersendiri yaitu adanya setelatit-setelamit di dalam Guang Ngoi selamat menikmati